Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah seorang wanita tinggal di rumahnya Dan janganlah mereka kemudian bertabaruj Berhias seperti sebagaimana orang-orang jahil yang berhias Menunjukkan disini seorang wanita tempatnya adalah di rumah Tidak boleh keluar rumah Karena apa? Karena keluarnya wanita dari di luar rumah Maka dikatakan menjadi fitnah Jadi fitnah bagi laki-laki Maka kata Rasulullah SAW dikatakan Tidak ada yang kutinggalkan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah Kecuali datangnya dari wanita Menunjukkan bagaimana wanita harus dijaga Bayi auratnya keluar dari rumahnya maka harus dijaga Nah apakah kemudian seorang wanita keluar dari rumahnya Untuk kebutuhan sehari-hari ke pasar, belanja dan sebagainya Apakah kemudian harus dengan izin setiap waktu? Tidak Maka kata para ulama sebagian memberikan petawanya Dikatakan dan beristihar dikatakan Yang dimaksud disini ketika tidak masafat tu safar Tidak dalam radius perjalanan yang dikatakan musafir Seseorang yang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Maka dikatakan cukuplah izinnya sekali Contoh ke pasar Ketika sudah diizinkan Setiap kebutuhan apakah setiap hari harus izin kepada suami? Dikatakan tidak Jadi bukan setiap waktu kemudian dia harus izin Itu dia Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!